Baku Dapak Ulang Lenyong Viano Nah, di konten kali ini Seperti judulnya saya akan Uber Eats seharian Dan konten ini sebenarnya kita buat Untuk memenuhi janji kita Kepada beberapa penonton live Baik itu dari TikTok maupun Instagram Yang mereka minta buat konten Uber Eats atau DoorDash seharian full Mereka mau tau seharian itu bisa dapet berapa sih Kita langsung aktifkan aja di HP yang satunya Oke, sudah langsung online Ini yang Uber Eats Dan kita langsung pindah ke DoorDash juga Nah, sambil kita aktifasi DoorDash Kita mau kasih tau dulu Jadi di konten kali ini Fokusnya akan ke pendapatannya Jadi mungkin tidak akan terlalu banyak footage Karena kalau banyak footage Kita DoorDash seharian panjang banget tuh footage-nya Jadi mungkin fokusnya nanti ke Ya, ambil barang, drop barang Ambil barang, drop barang gitu Kalau misalnya ada cerita-cerita menarik Baru nanti kita ceritakan Dan kita buat videonya Dan kita akan pakai dua aplikasi Uber Eats dan DoorDash Ini yang DoorDash gue udah berhasil masuk ke dalam Dan kita langsung klik dash now Yeay, ini sudah aktif dan masuk ke dalam aplikasinya Dan sudah online Kita tinggal tunggu aja Mudah-mudahan akan cepat dapet orderan Tapi untuk mempercepat lagi Agar dapet orderan Gue akan jalan ke tempat yang cukup ramai Yang banyak restoran Ya, kita lihat aja seharian ini kita bisa dapet berapa Mungkin nggak akan seharian full Karena nanti kita ada kerjaan jam berapa ya 10? Jam 10 malam Dan kita harus siap-siap dari sekitar jam setengah sembilanan Jadi mungkin nanti akan hanya sampai jam 8 Nah, sekarang itu jam Jam 12 lewat 15 Jadi nanti akan sekitar 8 jam lah Bisa dapet 8 jam lah gitu Ya, itu bisa dihitung seharian lah ya 8 jam Kayak kerjaan full time kan Kalau 8 jam Oke, itu aja Kita langsung siap-siap Dan nanti kalau udah ada orderan pertama Kita akan langsung kabarin ke kalian Oke Saya sudah di luar Ini belum dapet orderan Tapi saya ke McD Karena mau beli es krim Aduh, begitu aja untuk pakai helm Saya sedang duduk-duduk di McD Dapet orderan pertama Oke, let's go Nah, kenapa kita duduk-duduk? Karena keretanya masih 20 menit lagi Jadi kita pikir duduk aja 10 menit Baru ke stasiun reta Karena cuma deket kan Eh, dapet orderan Ini nggak jauh Langsung kita ambil dan kita antar aja Nah, ini lagi lampu merah Tadi di tengah-tengah perjalanan Kita dapet order dari DoorDash Mantap Oke Peran pertama selesai Udah tadi Ibu-ibunya bawa api So, kirain mau dipusuk Gue Nggak tahu dia bilang suatu Sorry, ya Apa gitu Katanya lagi Lagi masak Apalagi apa gitu Nggak terlalu dengar juga Gue nggak peduli Karena pikiran gue Cuma gimana caranya Untuk cepat sampai McDonald lagi Untuk ambil orderan DoorDash Oke Itulah tadi order kedua Sekarang sudah jam 13.03 Jadi gue udah Dapet order yang pertama Kalau nggak Misalnya sekitar jam 12.30 Dan sekarang 13.03 Berarti Udah 33 menit Setengah jam Nah, dalam setengah jam ini Gue berhasil Dapet tadi 55.200 Dan yang sebelumnya Yang pertama tadi 64.800 Berarti totalnya Gue dapet sekitar 120.000an 120.000an dalam 33 menit Ini kalau orderan jalan terus Sebenarnya enak Cuma Kadang tuh kita kayak gini nih Ini kan nggak ada orderan Jadi ada waktu nunggunya Tapi oke sih Ini hasil yang lumayan Karena gue Tidak di tempat yang cukup rame Kalau rame Pasti Biasanya ya Di tempat yang rame Orderannya deket-deket Jadi cepet selesai Dan lebih sering Tapi ini ya Ini oke banget sih Kita tunggu saja orderan selanjutnya Nah, kita akan pergi Pindah Ke tempat yang lebih rame Tuh, ini ada daftar Stasiun keretanya Dan kita akan ke yang Ini Muni Pons Muni Pons ini tempatnya tuh banyak Restoran-restoran gitu Nanti gue tunjukin Secara visual Jalanannya kayak apa Dan keretanya akan datang Dalam waktu 3 menit So, kita tunggu aja Oh ya, by the way Gue mulai sekarang Akan menggunakan Satu HP aja HP yang ini Jadi nanti setiap ada orderan Akan gue capture Dan ya prosesnya Kalian udah liat lah ya Tadi yang dua orderan Pertama kira-kira kayak gitu Untuk efisiensi baterai juga Ini baterainya bocor soalnya Dan gue gak bawa powerbank Dan Kelaket dua HP juga Pemborosan ke HP yang ini Bukan cuma HP yang ini Kenapa? Karena Tethering Saya pindahkan Aktivasi aplikasi ini Dari HP ini Ke HP yang gue pake buat rekam sekarang Nah ini gue udah sampe di tempat yang gue bilang lumayan rame Kalian bisa liat nih di belakang gue nih Itu tuh toko-toko Restoran-restoran Cafe-cafe gitu Jadi disini Harusnya sih banyak orderan Kita tunggu aja Dan ini tuh gak cuma satu jalur ini ya Di sebelah tuh ada juga Di sebelah sana juga ada juga tuh Kalau keliatan Banyak banget lah Pokoknya di sekitar sini Ini mungkin kalau di Menado Kayak Sario kali ya Kayak Sario Kalau di Jakarta Di Jakarta blok M Nah ini kayak blok M nih Kalau di Jakarta Gitu Gila gue dapet order dari Uber Eats dan DoorDash Di waktu yang hampir Bersamaan Bedanya cuma 5-10 detik kali tadi Dan Uber Eatsnya Lo orderan Gue gak tau sih ini Bakalan Bisa apa enggak gitu Tapi karena saya maruk Dan demi serunya konten Gue accept semuanya Kalau yang DoorDash tuh Gak boleh terlalu kelamaan Kalau kelamaan tuh Jadi Apa ya Penjelasan gampangnya Nilainya jadi jelek Akhirnya Lo nanti setelahnya Akan lebih susah dapet orderan Kira-kira gitu Cuma Gue usahain Semuanya Selesai tepat waktunya Oke Thank you Nah Yang orderan ini Ini orderan kedua Yang harus gue ambil Dan dia bilang Katanya tunggu berapa menit lagi Gawat Tapi tenang Saya orang yang beruntung Kenapa Orderan yang ketiga DoorDash di KFC KFC-nya Jadi gue jalan kaki aja Sepedanya gue parkir disitu Asli hoki banget Gue juga tadi pas accept itu Kan gue gak terlalu hafal ya Dimana-dimananya Yaudah gue accept-accept aja gitu Yang sebenarnya Biasanya gue Pake Dua aplikasi gak apa-apa Cuma gue perhatiin tuh Mapnya Ngambilnya dimana Terus nganternya kemana Yang deket-deket Baru gue sikat gitu Dua aplikasi sekaligus Tapi yang tadi karena Yaudah lah Demi konten ya kan Gue accept-accept aja Eh ternyata deket banget Kita langsung ambil DoorDash yang di KFC Langsung dapet Dan kita akan ke store yang itu Buat orderannya Kalau gak salah Yang ini paling jauh Ini DoorDash Yang KFC Yang dua itu Uber Eats Dan yang Uber Eats itu Deket-deket Jadi Kayaknya gue bakalan Nanterin yang Uber Eats dulu Gue selesain Baru abis itu yang DoorDash Dapet Satu, dua, tiga Nah kadang-kadang store kayak gini nih Kalau kalian perhatiin Ada coklat-coklat Itu tuh tumpah Kayaknya kecap asinnya deh Karena ini sushi kan Tapi bukan salah drivernya Salah yang nge-pack Tidak rapet Dua orderan Uber Eats selesai Sekarang kita gas Secepat mungkin Ke tempat yang terakhir Untuk orderan DoorDash Ini jauh banget Kalau yang sebelumnya tadi Berdekatan Mungkin totalnya Semuanya itu Gak sampai satu setengah kilo Tapi yang ini Dua kiloan lebih 2,7 atau 2,8 kilo gitu By the way Karena ini orderannya Akan agak lama nih Memakan waktu Jadi Gue matiin dulu Orderan Uber Eatsnya Nanti kalau udah selesai Udah sampai Ke orderan yang terakhir ini Baru gue nyalain lagi Takutnya di tengah jalan Orderan Uber Eatsnya masuk Selesai semuanya Nah jadi total semuanya tadi Untuk yang Uber Eats Sekitar 84 ribu Tadi dua orderan Itu udah dua-duanya Dan yang ini 70 ribu Jadi totalnya itu Sekitar 150 ribu lah 150 ribu dalam berapa menit tadi Mungkin setengah jam kali ya Totalnya semuanya Atau bahkan gak sampai Sekarang ini udah jam Bentar saya liat jam dulu Udah jam 2 Berarti Gue udah jalan Sekitar Hampir 2 jam Dan dari orderan pertama Ini berarti Udah Satu setengah jam Dua jam kan gue jalannya Baru gue Tadi baru dapet orderan kan Sekitar 20 menitan kan Jadi kalau dihitung dari orderan pertama Ini udah satu setengah jam Dan satu setengah jam Gue berhasil ngumpulin Tadi yang pertama berapa ya Gue lupa Berarti hampir 300 ribu lah ya Not bad Not bad at all Kita tunggu orderan selanjutnya Kita tadi ada di dalam Supermarket Namanya Kohl's Karena mau beli cemilan lah Isang-isang Ini yang kita beli Watermelon Semangka Terus orderan masuk Dan kita ini mau belanja Bukan kita yang belanja sih Mau ambil belanjaannya customer Let's go Ini adalah orderan terakhirnya Let's go Langsung kita bayar Semangka gue Waduh Tadi gue lupa rekam lagi Pas drop barangnya itu Sumpah Aduh main jalan-jalan aja tadi Ya tadi barangnya udah selesai di deliver Ya sekarang gue akan menuju ke tempat yang tadi Karena di tempat itu Kemungkinan dapat orderannya lebih tinggi By the way Bateranya gue tinggal 20% Kayaknya gue akan cari tempat Mopi di sekitar situ Cafe gitu Untuk numpah ngecas sebentar Oh tadi orderannya Totalnya Tadi ada captureannya harusnya Sekitar 120 ribu So Good money Change of plan guys Jadi Ini sekarang gue ada di stasiun kereta Gue mau pulang aja Untuk ambil powerbank Kenapa? Karena Baterai gue sekarang tinggal 14% Kalau misalnya gue Ngecas Terus Nanti tiba-tiba orderan masuk Gue anterin Kan Belum banyak tuh Ke isinya Gue harus cari tempat lagi Buat ngecas lagi Itu ribet Jadi mendingan gue ke rumah aja Ambil chargeran Sekaligus gue akan siap-siap Buat kerjaan nanti malam Jadi Yaudah Nanti sampai Gue kerja jam 10 Gue bisa Nggak usah pulang lagi Langsung Ke tempat kerjaan Nah Dengan begitu Ubernya Bisa lebih lama Kan tadinya gue berencana sampai jam 8 Nah Kalau misalnya Gue bisa langsung ke tempat kerjaan Mungkin bisa sampai jam 9 Baru Ya dari Sosa itu Gue akan ke tempat kerjaan Dan nanti rencananya gue akan Ngojek online Uber DoorDash Di City Di kota Kota Melbourne Nah Saya sudah sampai rumah Dengan baterai yang tinggal Berapa tadi? 4% apa? Dan sekarang sudah jam 4 kurang 10 Berarti 3.50 Kita udah Jalan Kira-kira Hampir 4 jam Dan total yang gue dapet Sama orang yang paling terakhir tadi Yang di calls Berarti Sekitar 420.000 Saya akan Usahakan untuk siap-siap Secepat mungkin Agar tidak banyak buang waktu Ikutin terus Ya Nah sebenarnya Kita so siap ini Tapi karena kita lapar Jadi kita mau makan dulu Rabu-rabu Ya paling 5 menit lah Ini sudah jam 4 Lewat 4 Kita makan Sebentar Habis itu langsung jalan Apa ya enaknya Ngojek online Ngojek online makanan Ngojol makanan Nah lanjut Ngojol makanan lagi Kita jalan lagi Menuju ke Tempat yang tadi Ini keretanya akan datang Dalam waktu 6 menit nih Ini baru namanya Rezeki anak solo Kita baru sampai Di stasiun Langsung Dapet orderan Mantap Let's go Kita langsung ambil orderan Tadi di tengah jalan Waktu kita mau nganterin Ini yang dari DoorDash Yang tadi yang Minuman beralkohol Masuk orderan Dari Uber Eats Dan tempatnya tuh Ini Kausan Roads Kita langsung ambil Orderannya Kita tinggal Antar ini Satu persatu Kita mau Susun ini dulu Supaya Bagus lah dia Kokoh Gak terlalu banyak Goyang-goyang Oke Kita langsung antar Jadi yang ini tuh Gua harus Verifikasi ID Dari Customer-nya No it's alright I have Dogs as well Nah Udah selesai Sekarang orderan Uber Tadi Ya itu Pokoknya disini Regulasinya harus Verifikasi ID Kalo beli alkohol Nanti tinggal ikutin lah Step by stepnya Di aplikasi Terus Tadi waktu gua lagi Verifikasi ID Eh orderan Masuk lagi dari DoorDash Dan langsung gua accept Tapi gua anterin dulu Yang satu ini Uber Eats Yang tadi Pau Tau Apa gitu pokoknya namanya Kau Sin Road Oke Let's go Gua barusan liat mapnya Jadi Keberuntungan lagi Orderan yang ini Yang belum gua anterin Ini tuh Alamat customer-nya Di Ascendant namanya Orderan yang baru Yang mau gua ambil Itu Customer-nya juga Di Ascendant Jadi lebih baik gua Ambil dulu yang sekarang Terus nanti baru gua anterin barengan Kok bisa ya Hoki gini ya Padahal bisa aja Berlawanan arah loh Kayak Misalnya Satunya di Antasari Satu di Senayan Gitu Bener gak sih Gua juga gak terlalu tau Map Jakarta sih Sebenarnya Yaudah Langsung aja Kita mau ambil dulu Orderan yang Yang selanjutnya Lagi mau nganterin Ke customer yang satu lagi Yang ini Ada lagi yang baru masuk Jadi saya ambil dulu Baru anterin Customer yang ini Buset deh Banyak banget ini Ini Uber Eats Yang masuk itu Dua pickup-nya Kita gak sempet capture Tapi nanti kita Pas di akhir kita capture Oke Satu orderan sudah hilang Tinggal satu lagi Tapi Aduh gua juga jelasinnya Bingung nih Jadi Uber Eats tadi ada Dua orderan Nah gua baru ambil yang satu Terus gua anterin yang DoorDash Yang sebelumnya Nah yang satu lagi Yang Uber Eats Sebelum gua ambil nih Jadi gua akan ambil yang satu lagi dulu Baru anterin ke customer Uber Eats Yang ada dua Gimana tuh Ngerti gak kalian Gitu dah pokoknya deh Gua aja sampe bingung Ini dari tadi Berapa orderan ya Aduh Yaudah Kita langsung gas Ambil Nih Kalian lihat Ada dua bag Uber Eats Uber Eats Oke kita gas Terus ini feeling gua di tengah-tengah Perjalanan nganterin dua ini DoorDash Masuk lagi Ini kalo gini terus Ya bagus sih Banyak duit gua Oke Nanti abis ini Kalo misalnya gak ada order Baru di recap Dapetnya totalnya berapa Gua juga harus lihat historynya Karena Lupa tadi Oh Sorry There you go Itu Sudah saya deliver semuanya Dan kita lihat Kita hitung Berapa totalnya dari tadi Semenjak break Tadi kan ada break yang pas pulang ke rumah itu ya Dan Kayaknya harus break lagi Karena Nih Walaupun tadi gua sempet charge sebentar Tapi karena dari tadi tripnya Kesana kemari Berapa gitu ya Gua jalan Ada kali Hampir 20 gitu Karena non-stop kan Jadi Itu harus Incas lagi Cuma ini Mungkin masih bisa bertahan Sekitar 3-4 orderan lagi lah Oke kita lihat dulu Tadi totalnya Daud berapa ya Later Gua lagi lihat Lihat aplikasinya Mau ngitung-ngitung Orderan masuk lagi Yaudah deh Kita complete dulu semuanya Kita anterin Baru nanti kita hitung-hitung ya Yang terakhir tadi Yang dua orderan itu Itu dibayarnya Sekitar 70 ribu Yang mana Dikit banget ya Padahal dua orderan Tapi ya udahlah Sekarang kita mau Lanjut orderan yang selanjutnya Ini dia orderan selanjutnya Dari IGA Ini kayak supermarket gitu Dan Fun fact Ini tuh supermarketnya Supermarket Pertama gua di Australia Ini tuh Daerah ini Intermezzo ya Daerah ini tuh Dekat banget sama tempat Tinggal gua pertama kali Jadi Flashback Nah karena ini minuman beralkohol Jadi sama seperti itu Tadi harus verifikasi Identitas Sudah Sudah diantar Dan Yang gua notice ya Itu orang Ausi tuh Memang Ramah juga mereka Beberapa kali Setelah gua anterin order tuh Dikasih ucapan Happy New Year gitu Karena Ini tanggal 31 Desember Besok New Year Gitu Kalau disana Di Indonesia kayaknya Yaudah terima Terima aja gitu ya Nggak terlalu penting Bahasa-bahasa Happy New Year Yang kemarin pas Christmas Juga gitu Merry Christmas Gitu Kita harus ngecas ini Kayaknya Jadi harus ke arah rumah Mungkin ngecas Sekitar setengah atau satu jam Baru jalan lagi Baru abis itu ke tempat kerja Saya akan liat Jadwalnya Kalau sempet naik kereta Kalau enggak Yaudah Kues aja ke rumah Kereta saya datang Baru mau buat rekapan Tadi gua udah liat Totalnya berapa yang overheats Yang overheats Ini setelah Brake ya Sementara brake itu Dapetnya 20 Gua rasa 90 ribu Lagi mau buat Rekapnya Hitung-hitungannya Eh orderan masuk lagi Orderannya ini Kita iya-in Dari Uber Eats Tadi kita enggak sempet Capture juga Karena ini dekat Dengan Kita pay Stasiun tujuan Bukan dekat Bahkan Ya emang Udah sesuai Ini Stasiun Yang memang kita Mau turun akang Dan orderannya itu Dekat sini Jadi Yaudah Gua accept Baru abis itu Pulang ke rumah Ngecas Itu tadi kita sudah Antar orderannya Yang itu tadi Kita kayaknya udah bilang ya 50 ribu Totalnya kita dapat hari ini Ini sudah jam berapa nih? Jam 8 kurang 15 Berarti kita udah Melakukan food delivery Selama Selama 8 jam ya Berarti ya Enggak sampai 7 jaman lah Sekitar Sekitar 7 setengah jam Dan Total yang didapat Dari DoorDash 275 ribu Dari Uber Eats 610 ribu Berarti totalnya semuanya 885 885 ribu Dan kita masih akan jalan lagi Nanti setelah ngecas Jadi sih harusnya Tembus 1 juta ya Harusnya 20 menit later Sudah Mau naik kereta lagi 1 menit Ini keretanya nih dateng Kita gas lagi Ini jam 8.43 nih Yang putih ini nih Let's go Baru turun Dapet lagi Aduh lupa lagi di capture Karena tadi buru-buru Ngeklik accept Yaudah Tadi totalnya 87 ribuan Kalau gak salah Kalau ini berhasil Terus dapet orderan Satu lagi gitu Berarti kita akan Sampai di 1 juta Mudah-mudahan Masih sempet ya Dua atau tiga orderan lagi Oke Saya ambil dulu makanannya Kok ditutup ini Ah I see Sorry Ya Baik Ini aneh banget deh Pintunya Kan kayak gini Harusnya didorongnya dari sini Tidak bisa Didorongnya harus dari sini Gak ngerti Coba-coba coba lagi Penasaran Ternyata bisa Saya yang salah Ternyata Yaudah Mau diantarin dulu Makanannya Sudah ada Di dalam Makanan ini harus diantar Ke depan kamarnya Jadi ini kayak Partonel itu Ini gue paling benci Sebenernya Kalau dapet orderan Kayak gini Kenata Karena jadi lama Gitu Gue di depan Harus nunggu dulu Dikasih alses Terus ya ini prosesnya Naik lift Cuma memang Kalau yang ini sih ya Masih cenderung Oke lah Bisa dibilang Agak cepat lah Gue tuh pernah Waktu itu Di apartemen Nganterin Buset deh Itu nyari pintu Liftnya Susah Naik Tinggi banget Wah itu Dari Depan apartemennya Sampai gue Anterin Sampai gue balik lagi ke sepeda gue Itu 20 menitan Pasti gue gak bohong Kita anterin dulu Ke apartemennya Sudah selesai diantar Dan gue harus kebawah lagi Makan waktu Gue heran ya Gue selalu tuh Sama ojol-ojol di Indonesia Yang sabar nungguin customernya Sampai 5-10 menit Itu kan 5-10 menit tuh berharga Coba 5 customer aja yang kayak gitu Masing-masing 10 menit 50 menit kebuang Memang mantap perjuangan Ojol-ojol di Indonesia Karena budaya juga kali ya Kita kan terkenal sebagai bangsa Yang ramah dan sabar Tapi Baiknya Diregulasi tuh Sama Ojol-ojol Platformnya Gojek Grab Dikasih batas waktu Jadi kalau Ini di Uber juga sebenarnya Ada batas waktunya Kalau gak diambil sama customer Dalam waktu 5 menit Atau gak dapat arahan Dalam waktu 5 menit Yaudah Kita tinggal taro Dimana Terserah kita gitu Tinggal kita foto Dan itu udah bukan salah kita Nah harusnya Ada regulasi yang sama disana Oke Ini ternyata agak jauh dari Kita tanpa kerja Dan kita cuma punya waktu Sekitar 40 menit ke tempat kerja Aduh salah lagi Salah Salah pintu keluarnya Dari mana tadi kita ya Hi I accidentally Get off at the wrong door So Can you give me access So I can get off to the other one Yeah Aduh kalau gak dibukain Itu harus muter Jauh banget Ini sepede saya Ada disini Ada orderan lagi Dari tadi ada berapa orderan masuk Dua Ada dua orderan Dalam waktu yang sangat singkat Kita decline Terus ada satu lagi yang masuk Kita decline lagi Kenapa? Karena gak bisa Itu menjauh dari kita Pada tempat kerja Kalau gak Nanti kita gak sempat ke tempat kerja Jadi kita akan jalan ke tempat kerja Nanti kalau masih sempat Di sekitar tempat kerja itu aja Baru kita ambil orderan lagi Jadi tadi selama perjalanan Itu ada Berapa ya? Empat Lima orderan kali Dan dua orderan terakhir Sempat dua capture Itu tuh gede-gede tuh Di atas seratus ribu Cuma gak bisa Gue accept Karena pertama gue buru-buru Kedua Sepeda saya mati Habis baterainya Nanti deh gue buat video penutupnya Pas udah sampe di club Karena Agak buru-buru juga Buat bejar waktu Bekerja Sebenernya sempat sih Tadi kalau gue ambil satu aja Tapi Ya gini Baterainya habis Gimana dong? Ya udah Kacau Oh iya Lupa update jam Sekarang udah jam Sembilan lewat Tiga lima Tadi orderannya masuk Yang sembilan Ya keliatan kok Di orderan itu kan gue capture Dari jamnya kan Kalian liat aja tuh Nah kita sesampe patah Tapi tanpa kerja Kenapa ada minuman Di belakang Tadi waktu kita di jalan Itu tuh Bahkan orderan itu Masuk Terus menerus Kita sempet capture Itu Bener-bener ada yang Tiga kali berturut-turut Kita decline masuk Decline masuk Decline masuk lagi gitu Wah gila Tapi sayangnya ya itu Kita gak bisa Accept karena Baterainya habis Padahal ini sebenernya Masih ada waktu Ini jam sembilan Kurang Sepuluh Eh sorry Jam sepuluh Kurang sepuluh Jadi ya saya harus Akhiri Petualangan Mancari dari Ojek Online Makanan Tadi totalnya berarti Tadi cuma ketambahan Yang 87 ribu ya Dari 885 ribu Tambah 7000 Sekitar Berapa tuh 900 Ya pokoknya 970 ribuan Harusnya ya Dan selesainya Tadi sekitar Jam 9.30 Berarti dari Jam 12 Sampai jam 9.30 Segitulah dapetnya Dan bisa lebih Ini karena ada Kurang persiapan Kayak tadi pulang dulu Harus ngambil powerbank Terus Ya ini harus ke tempat kerja Jadi Beberapa orderan Yang terakhir-terakhir Terakhir tuh sebenernya Banyak tuh Tapi gak bisa diambil Gitu Yaudah Segitu aja videonya See you on the next video PG Oh jangan lupa Follow kita Pada Instagram Deng Tik Tok Thank you Sampai jumpa